Yang kedua, kami mencoba merubah cara kita berhaji karena menemukan 40 hari itu terlalu lama. Bagi jamaah-jamaah yang sudah selesai atau koloter pertama yang sudah selesai arbain, begitu selesai haji, sepertinya kepingin pulang segera, tapi tidak bisa pulang karena tidak ada penerbangan. Maka kami coba berkomunikasi dengan berbagai pihak, satu di otoritas bandara di Jeddah, mendapatkan, kami berkeyakinan kalau pemerintah sungguh-sungguh dengan segala kemampuan negosiasi, tahun ini saja kita bisa laksanakan haji 35 hari. Sementara untuk tahun 2024, kami meminta pemerintah tidak perlu lagi dibicarakan, kemungkinan bisa 30 hari, karena kami yakin bisa 30 hari di tahun 2024. Karena kami sudah mengunjungi bandara di kota Taib, itu bisa dipakai untuk pendaratan maupun penerbangan jamaah haji. Sekarang saja bandara Taib itu sudah dipakai oleh jamaah dari negara lain untuk umroh. Sementara perjalanan Taib ke Mekah itu hanya 1 jam 30 menit, dan jalannya cukup bagus. Inilah temuan-temuan kami, maka kami berharap bahwa haji kita tahun ini tidak terlalu memberatkan jamaah. Terima kasih telah menonton!